Sidak yang digelar dari pagi hingga siang hari ini menjaring 110 warga. Dari 110 warga yang terjaring sidak, 78 orang belum divaksin dosis kedua hingga lewat waktu yang ditentukan. Dan 32 orang lainnya bahkan belum divaksin sama sekali. Mereka yang belum mendapatkan vaksin langsung divaksin untuk dosis pertama. Petugas mengangkut kesulitan dalam melaksanakan sidak vaksin di desa ini. Pasalnya kesadaran warga akan pentingnya vaksin untuk menjaga penularan COVID-19 sangat rendah. Ditambah lagi banyak warga yang sengaja menghindar dan mencari jalan alternatif, bahkan sengaja tidak membawa identitas apapun untuk menghindari sidak. Memang sulit di lapangan kita melakukan kegiatan ini, karena memang masyarakat tidak transparan. Upaya menghindar ada, rata-rata menghindar semuanya. Tidak mau divaksin. Jadi pada hari ini, hari Selasa tanggal 12, kita mampu menjaring 110 orang pada hari ini. Ya kita bersyukur bahwa kalau tidak dilakukan kegiatan semacam ini, mungkin kita kesulitan menjangkau masyarakat melayan yang bekerja di pelabuhan pengambangan. Sidak vaksin ini akan terus dilakukan di desa ini hingga seminggu ke depan. Diharapkan cara ini mampu mempercepat capaian vaksinasi di Kabupaten Jembrane.